selamat datang di kelas fisika pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang konsep berpapasan dan menyusul pada gerak lurus yang pertama kita membahas tentang berpapasan jadi kalau berpapasan maka kedua benda awalnya terpisah pada jarak tertentu kemudian bergerak arah berlawanan saling mendekat akhirnya bertemu di suatu titik jadi misalkan ini nanti ada benda A anggap ini benda A kemudian disini ada benda B nah benda A dan benda B semula terpisah sejauh S, A, B nah ini jadi semula terpisah sejauh S, A, B kemudian keduanya bergerak dengan kecepatan masing-masing untuk A adalah VA kemudian kecepatannya B ini adalah VB gitu ya jadi masing-masing punya kecepatan berbeda-beda atau bahkan bisa sama nah kemudian bagaimana dengan waktu berangkatnya ini yang pertama kasus kita adalah berangkat bersama ya mulainya bersama ini untuk yang berangkat bersama nah karena berangkatnya bersama maka nanti T A ini sama dengan T B jadi waktu tempuhnya sama ini karena berangkat bersama kemudian setelah beberapa saat maka benda A akan menempuh jarak S, A misalkan sekian ini ini adalah S, A kemudian benda B juga akan menempuh jarak S, B ini adalah S, B nah di titik ini adalah titik dimana kedua benda berpapasan jadi itulah titik pertemuan kedua benda dikatakan berpapasan ini saya beri nama titik P yaitu titik berpapasan nah kalau kita memperhatikan dari S, A S, B dan S, A, B maka benda tersebut berpapasan dengan syarat ini jadi ada S, A B maka itu nanti harus sama dengan S, A ditambah dengan S, B jadi ini adalah persamaan untuk benda yang berpapasan jadi harus berlaku bahwa jarak dari kedua benda masing-masing kalau disumlahkan sama dengan jarak pisah dari benda tersebut sebelum berangkat nah kemudian kalau masing-masingnya adalah gerak lurus beraturan kalau GLB maka nanti S, A itu adalah VA kalikan TA kemudian S, B itu adalah VA dikalikan TB jadi ini adalah untuk benda yang bergerak bersama kemudian berwapasan kalau misalkan ini nanti jika GLB jadi kalau GLB jadi ada GLB maka S, A, B sama dengan VA dikalikan TA ditambah dengan VB dikalikan TB nah karena bersamaan ini maka ketika TA sama dengan TB sama dengan T maka nanti disini akan berlaku S, A, B sama dengan VA dikalikan T plus VB dikalikan T nah ini adalah jika keduanya GLB kemudian berangkat bersama-sama nah bagaimana jika berangkat tidak bersamaan jadi berangkatnya berbeda waktunya berangkat tidak bersamaan atau waktunya berbeda ini ada selisih waktu berangkat selisih waktu berangkatnya nah kalau ada selisih waktu berangkat maka nanti harus ada delta T delta T ini adalah selisih waktu tinggal nanti siapa yang berangkat lebih dahulu selisih waktu kemudian selisih waktu ini delta T nanti sama dengan waktunya yang berangkat dahulu dikurangi dengan waktu tempuh yang berangkat akhir ini ya jadi selisih waktu antara yang berangkat lebih dahulu dengan selisih waktu yang berangkat lebih akhir akan tetapi untuk persamaannya nanti tetap sama jadi syaratnya untuk berwapasan yaitu total jarak pisahnya sama dengan penjumlahan dari masing-masing jarak tempuh dari kedua benda hanya saja persamaannya ada delta T seperti ini sekarang kita akan mencoba bagaimana jika salah satunya GLBB berarti nanti harus ada percepatan dan lain sebagainya ini kemudian jika salah satu salah satu benda GLBB maka nanti SAB sama dengan SA ditambah dengan SB ini untuk waktu bersamaan GLBB kemudian berangkat bersama kemudian ini misalkan yang GLBB berarti SA adalah V0A dikalikan TA plus setengah A TA kuadrat ditambah dengan VB dikalikan TB TB nah karena waktunya sama berarti nanti disini tinggal VA untuk V0A dikalikan T plus setengah AT kuadrat plus VB dikalikan T nah ini adalah jika kedua benda waktunya bersamaan untuk berangkat tetapi salah satunya GLB dan salah satunya GLBB nah nanti kalau kedua-duanya GLBB berarti persamaannya untuk SA dan SB menggunakan persamaan jarak untuk GLBB sekarang contoh ini jadi contohnya misalkan ada mobil ini mobil A kemudian ada mobil B ini adalah mobil B yang terpisah sejauh 10 kilometer nah kemudian mobil A ini bergerak menuju ke arah B dengan kecepatan konstan ini adalah 10 meter persekon kemudian mobil B ini bergerak dengan kecepatan 5 meter persekon nah kemudian pertanyaannya adalah ketika berangkat bersamaan maka kapan dan dimana kedua mobil berpapasan nah berarti syaratnya agar kedua mobil berpapasan itu adalah S A B atau jarak tempuh jarak bisa kedua benda harus sama dengan jarak yang ditempuh A ditambah dengan jarak yang ditempuh B nah ini adalah 10 kilometer berarti sama dengan 10 ribu meter atau meter SA berarti ada VA dikalikan TA ditambah dengan PB dikalikan PB nah karena berangkat bersamaan maka TA sama dengan TB sama dengan T berarti ini ada 10 ribu kemudian VA A nya adalah 10 meter per sekon kemudian ini T plus 5 kalikan T jadi ini ada 10 ribu kemudian disini ada 15 T sehingga T ini adalah 10 ribu per 15 detik nah tinggal nanti kalau mau mengubah ke menit atau mengubah ke jam tinggal dikonversikan kemudian ini adalah kapan kemudian jaraknya atau dimana maka kita mencari salah satunya bisa SA jadi akan berpapasan ketika atau di tempat yang jaraknya dari TTA adalah sekian ini jadi VA dikalikan dengan TA nah T nya kan semua sama maka di sini V nya ada 10 kemudian di TA ini adalah 10 ribu per 15 atau berarti nanti hasilnya adalah berapa di sini 10 bangkat 5 per 15 meter itu itu adalah letak kedua benda untuk berpapasan ini berarti diukur dari A ya sekian meter dari A kemudian kita akan mencoba untuk benda yang berpapasan sekarang kita akan lanjutkan ke benda yang menyusul nah untuk benda yang menyusul berarti nanti ada dua kemungkinan yang pertama adalah berangkat dari tempat yang sama nah kalau dari tempat yang sama maka ini waktunya harus beda waktu berangkat harus beda nah jadi ada yang berangkat lebih dahulu ada yang berangkat belakangan kemudian menyusul nah jadi misalkan ini ada benda A kemudian ada benda B nah berangkat dari titik yang sama kemudian ini bergerak dengan kecepatan VA ini bergerak dengan kecepatan VB nah maka nanti benda itu akan menyusul ketika nah ini S A sama dengan S B jadi syaratnya untuk menyusul adalah jarak yang ditempuh A harus sama dengan jarak yang ditempuh B nah waktunya maka nanti delta T selisih waktu berangkat itu adalah waktunya yang berangkat dahulu dikurangi dengan waktu tempuh yang berangkat akhir kalau keduanya GLB jika dua benda GLB maka nanti S A sama dengan S B kemudian nanti tinggal VA dikalikan TA sama dengan VB dikalikan TB oke kemudian jika salah satunya GLBB maka nanti SA sama dengan S B nah misalkan SA nya GLB dikalikan TA VA dikalikan TA ini sama dengan PB nya yang S B nya atau benda B yang GLBB maka nanti disini adalah V0B dikalikan TB plus setengah A TB kuadrat nah ini ya nah kalau kedua-duanya GLBB berarti nanti tinggal mengganti bersamaannya menggunakan bersamaan untuk GLBB nah ini untuk berangkat dari titik yang sama kemudian salah satunya berangkat lebih dahulu kalau berangkat bersamaan maka ya tidak ada yang menyusul karena bersama-sama kemudian untuk yang kemungkinan kedua yaitu berangkat dari titik yang berbeda kemudian ada dua kemungkinan untuk kasus ini yang pertama waktu berangkat sama jadi misalkan ini ada benda A kemudian ada benda B dari tempat yang berbeda ini antara A dan B ada selisih pada S AB kemudian ini bergerak ke sana dengan kecepatan VA yang B juga bergerak ke sana dengan kecepatan PB nah waktunya sama waktu berangkatnya sama maka nanti benda ini yang B itu nanti bisa menyusul A itu dengan syarat terpenuhi keadaan ini nah ini jadi yang B bisa menyusul A itu ketika nanti berlaku SB itu sama dengan SAB ditambah ditambah dengan SA ini syarat B menyusul A ini untuk berangkat bersamaan TA sama dengan TB sama dengan T nah berarti syaratnya untuk menyusul itu adalah SB itu harus sama dengan SA plus SAB ya jadi untuk SB berarti ini adalah anggap kita jarak tempuh jarak tempuhnya B kemudian SA ini adalah jarak tempuh A kalau SAB ini adalah jarak pisah jarak pisah A dan B jadi jarak pisah awal nah kemudian kalau nanti masing-masing GLB berarti tinggal dimasukkan SB nya adalah VB dikalikan TB kemudian SA nya adalah VA dikalikan TA jadi ini yang pertama untuk kedua benda GLB berarti nanti SB sama dengan SA B plus SA berarti nanti ada VB dikalikan TB sama dengan SA B ditambah dengan VA dikalikan TA nah karena persamaan TA dan TB sama sama dengan T kemudian kalau yang B GLBB misalkan benda B geraknya GLBB maka nanti SB sama dengan SA B plus SA V0B dikalikan TB plus setengah ATB kuadrat sama dengan SA B plus VA dikalikan TA nah ini ya jadi ini untuk berangkat bersamaan karena berangkat bersamaan T nya sama berarti nanti ini adalah bisa diganti dengan V0B V0B dikalikan T plus setengah AT kuadrat sama dengan SAB plus VA dikalikan T nah ini adalah contoh-contoh kasus bersamaan untuk benda yang menyusul tetapi berangkat dalam waktu yang bersamaan diawali waktu yang bersamaan nah selanjutnya adalah ketika kedua benda berangkatnya dari detail yang berbeda kemudian waktunya beda ini berangkat dari tempat asal dan waktu yang berbeda jadi misalkan disini ada benda A kemudian ada lagi benda B nah terpisah sejauh ini adalah S AB kemudian benda ini keduanya akan bertemu atau yang berangkat terakhir nanti akan bisa menyusul anggap saja yang B yang menyusul ini dengan syarat ini jadi ada SA kemudian ada SB nah maka nanti syarat untuk menyusul itu adalah ketika SB atau yang tempatnya di sebelah kiri itu totalnya ini sama dengan jarak pisah semula ditambah dengan jarak tempuhnya A jadi persamaannya sama dengan ketika berangkat bersamaan kemudian karena ini berangkatnya beda maka berlaku delta T ini adalah T yang berangkat dahulu dikurangi T yang berangkat akhir itu adalah selisih waktu kemudian kalau misalkan semuanya GLB ini semuanya GLB kemudian kita masukkan bersama itu jadi kedua benda GLB maka nanti SB sama dengan SAB plus SA maka nanti disini tinggal BB dikalikan TB sama dengan SAB plus PA dikalikan TA itu adalah ketika kedua benda GLB kemudian nanti tinggal waktunya siapa yang dahulu diikuti persamaan delta T ini jadi delta T sama dengan waktunya untuk benda yang lebih dahulu dikurangi dengan waktunya untuk benda yang berangkat terakhir nah itu adalah pembahasan tentang konsep menyusul pada titik yang berbeda dan waktu berangkat yang berbeda demikian video pembahasan kita kali ini semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati